Halo Halo guys kembali lagi di channel PP kali ini kali ini kita akan lanjutin nonton Viva Fantasy episode ke-25 dimana judulnya adalah Persatuan Dunia Demi Kedamaian Jadi kalau nggak salah itu kemarin itu menceritakan gimana si Herobrine itu bisa terbentuk ya Dia kayak menyentuh partikel hitam terus dia langsung berubah jadi Herobrine dan meledak Tapi nggak tau gimana keseruan video cerita selanjutnya kita langsung aja Nggak usah berlama-lama lagi kita langsung nonton video LSTL Viva Fantasy episode 15 let's go Viva Universe seperti biasa guys Oke ada MC anime di Apakah ada animasinya Apakah ada animasinya PP juga nggak tahu guys dan ini videonya udah 20 menit oke Nah disini si Herobrine meledak guys Terus temen-temennya itu terpental Ada yang tiarap juga tuh Apakah kalian lihat itu di tengah auranya ada sesuatu yang berwarna merah Agnes cepet serang benda berwarna merah itu Pas ditembak cepret Bang Dan aku habis Pedangnya pun patah guys Kalau begitu ambil batu-batu di jalanan Jangan lempar kesitu Ditimpuk guys sebagai batu guys Tapi lihat apa yang terjadi guys ketika ditimpuk batu guys Malah ngefek loh Keluar batu-batu jem-jem Ada empat ya Nah disini si Herobrine ini sadar Kalau dirinya tuh udah berubah Nah Tuh dimana matanya berubah guys Tapi disini kerennya Herobrine masih bisa baca buku guys Hebat sekali Aku bersama yang lain Oke Aku sudah tertidur selama ribun tahun Tidak tidak Alex Nudge Tapi ini ada subtitlenya gak ya guys Kita coba guys Gak apa dah guys Gak ada subtitlenya guys Apakah Foto-foto cewek anjir Subtitlenya Pasal guys Tidak Tetap saja Oke Semua temanku Semua pelanggaku Harusnya dia pada meninggal Karena udah ribuan tahun guys Karena aura sialan itu Karena sihir sialan ini Tertulis bahwa Kejadian ini membuat seluruh umat manusia binasa Nah Ini terakhirnya guys Cutnya disini Terakhir nih cut disini Oke Apa tuh Era sihir terkutuk ini Akan berakhir Oke oke Pasti abis ini ku akan terus berjuang guys Kita skip aja guys Skip 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 Nih ku akan Oke skip guys skip guys Sorry fail Sumpah fail Sumpah fail Emang bagus kalau internet fail Bagus bagus banget Tuh ada PP juga lagi kan Udah guys kita lanjut guys Oke Viva Universe Presents Seperti biasa Ini lagunya lagu-lagu seneng gini guys Suaranya guys Minecraft Roleplay Series Ini batunya ini sisa batu Elestial loh Persatuan dunia demi kedamaian Oke Siapakah yang akan bersatu ini Apakah Aion Elestial dan PGM Sekarang kalian semua pahamkan Bagaimana gantingnya masalah ini Oke Aku tau Ada beberapa dari kita Gini di IPA gamenya bisa begini Yang baru mendengar ini Jadi John Cena guys Begini guys Tapi aku mau kalian paham Bahwa ini semua Adalah masalah yang besar bagi kita Tanpa kecuali Oke Jadi Kita akan selesaikan masalah ini bersama Baik kalau begitu Sekarang lebih baik serahkan saja Batu yang anak itu pegang kepadaku Mana mau dikasih lah Tidak perlu Tuh kan Biarkan Marvel yang memberikan utusan ini Gak bakal dikasih lah Apa maksudmu Akan lebih aman jika aku yang menjaga batu itu Sudah cepat Serahkan batu emerald kepadaku Apa kau nih Tapi Tempat batu itu Energi gelap yang ada di dalam Marvel Akan menjadi tidak sabil Dan itu malah bakal jadi lebih bahaya Kau tidak mengerti apa Gendingnya kondisi kita sekarang ini Tiga batu sudah berhasil dirubut oleh Herobrine Dan kau masih ngeyel Dan membiarkan seorang bocah memegang batu itu Kau lupa siapa yang menjaga batu sepairnya ya Nah benar Kau sendiri bukan Baru kepe mau ngomong guys Kau mau kita menyertakan batu emerald padamu Hilang lagi Biar bisa hilang lagi diambil Herobrine Jadi kalau disini mau cari gara-gara ya Sudah cukup Mampus Bapak online marah Bapak tua ngamuk guys Pak GM guys Aion Sebenernya aku setuju denganmu Tapi kau harus menghormati Bahwa batu emerald adalah tanggung jawab Pina dan Marvel Kita tidak bisa merebutnya begitu saja dari mereka Dan percayalah sedikit pada anak muda ini Aku tahu dia bisa Oke Tapi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan Kau yang bertanggung jawab oke Aku Sebenernya hanya kasihan dengan pria yang dikutuk dalam cerita tersebut Sepertinya dia adalah orang yang baik Apa jangan-jangan mau disadarin guys Namun Lalu malah petaka yang tidak terduga menimpah dirinya Apa mau disadarin Hamel Estiel Aku tahu apa yang akan kita lakukan terhadap Herobrine akan terlihat kejam Namun Kita tidak memiliki cara yang lain Pada akhirnya Pasti kita harus memilih Antara nyawa kita semua Atau nyawa dia Sedih sekali Apakah tidak ada cara lain Kenapa lu harus kasihan sama monster kayak gitu sih Vel Lu gak ingat apa aja yang udah diperbuat Tapi Jika ada cara lebih baik Pasti sudah kita lakukan Si Malik dateng anjir si wacot Ngapain dia si wacot dateng Kalian punya porsi buat satu orang lagi Malik Malik bagaimana kau menemukan tempat ini Raja ikan Raja ikan Aku menemukan tempat ini Sendirian Tanpa bantuan siapapun Nama ku Ayon Raja Daryl Hengis Dan bukan Raja ikan Jaga omongan kamu Dan kamu mau aku percaya Kau menemukan lokasi kerajaanku ini sendirian Ya Mungkin tidak sendiri Aku dapat informasi dari seseorang Atau lebih tepatnya Dari sesuatu Sebuah bongkahan batu raksasa Di dalam tempat Neglan Herobrine Dekat dengan kerajaanku Bongkahan batu raksasa Jangan-jangan Malik Bisa kau deskripsikan pada kami Bentuk batu tersebut Bentuknya kotak besar Dan Di seluruh permukaannya Terdapat ukiran-ukiran aneh Yang tidak masuk akal sama sekali Tidak salah lagi Yang kau temukan adalah Prastasi palas pasemah Palas pasemah Apa yang kau dengar dari batu itu Dingin sekali Aku mendengar Bahwa aku harus datang kesini Tepat pada waktu dan tanggal ini Sepertinya keadaannya semakin sulit Kalian semua Maaf Tapi Ada yang aku dan Ayan harus bicarakan Dengan Raja Vermilion Tolong kalian bisa tinggalkan ruangan ini Oke Mereka ngobrol apa nih guys Kita lihat guys Dan kita dengarkan guys Kenapa Kau panik sekali Pak Tua Pak Tua Ini sangat penting Malik Kau harus beritahu kami Apa yang kau dengar dari prasasti itu Oke Memang itu sebenarnya tujuanku kemari Dengarkan aku baik-baik kalian semua Malam hari sebelum kejadian ledakan di Olfie ya Tempat penyenggilannya ada di dekat Vermilion Tempat penyenggilannya ada di dekat Vermilion Ya betul Terus kenapa Kalau begitu Kenapa kita tidak pergi ke sana Mungkin saja kita bisa dapat petunjuk di sana Oke Oke Benar Betul juga Kau Rafael Kecilkari suaranya wacot guys Tapi Itu tempat yang sangat terlarang Aku tidak tahu Seberapa bahayanya tempat itu Oke Ya lebih baik daripada kita tidak punya petunjuk sama sekali kan Oh ini nih guys Lo Rafael Kamu dimana Bila suaramu tidak Gelap kali Hei Menyedihkan Siapa kamu Oh Ini yang di episode-nya si wacot guys Pernah ada guys Tidak akan bisa mengganggu kita disini Hah Maksudnya Selamat datang Yang mulia Kau Siapa kau Ada apa cop guys Ada apa yang mulia muda Kau tidak mengenali wajahmu sendiri Hmm Lancang juga kau meniru dan rusak wajahku Dengan tampangmu yang sangat jelek itu Sore ada dua guys Hahaha Selalu tegas Dan siap siaga Malik Putra dari sang Satria Diamond Anak emas Raja yang baik dan mulia Idih Gila 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 Rakyat Vermelian memandangmu Tapi Di belakang itu Tidak Angkuh Rakus Egois Gila akan harta Hmm Ketahuan kau Kau Malik Si buruk rupa yang berlagak bijak Di depan rakyatnya Serigala berbulu domba Kau bukanlah raja Kau hanyalah seorang penipu Siapa guys Sembara ngomong juga si buruk rupa ini Siapa kau sebenarnya Nah itu Siapa dia Dan Siapa yang kau gunakan Hah Atau Mungkin Kau adalah si mata putih itu Gak mungkin ini Robren dong Tidak mau menjawab ya Hei Tebas Yang bisa keluar dari wajah burukmu itu Hanya omong kosong ya Tebas Cot Omong kosong Buruk rupa Kau belum sadar juga ya Tebas Cot sumpah Cot Bahwa wajahmu itu palsu Dan wajah ini Adalah wajahmu yang sesungguhnya Anjir Ah Maaf aku sih tebas kan Aku ngilang kok Cot Banget Cot Jangan hanya bisa menghindar kau Ya Aku menghindar Seperti kau yang selalu menghindar dari kenyataan Hmm Kenapa kau tidak pernah bisa menerima kenyataan Malik Kenapa kau tidak pernah bisa mengakui Bahwa kau hanyalah seorang penipu Penipu Kau hanyalah sebuah bentuk kegagalan ayahmu Gila guys Kena mental Anjir Si wacot dikata-katain gitu guys Diam Dari dateng sampai akhir dikata-katain Anjir Kena mental Si Rafaelnya kemana ini Hilang guys Si Rafaelnya hilang guys Apa nih Ya mulia Nah Dateng Rafaelnya Rafael Hey Kok kemana saja dari tadi Sampai aku harus menyelesaikan semuanya sendiri Aku Maaf yang melihat tapi aku tidak tahu Apa jangan-jangan Rafael guys yang sebuah ingat Gak mungkin dong Masa yang tadi Rafael Kalau kita memasuki gua itu Tiba-tiba aku berada di ruangan gelap Masa Rafael guys Aku melihat batu ini Batu ini Bagaimana mungkin Aku juga berada di sebuah ruangan yang gelap Dengan batu ini Ya Memang aneh Ya sudah lah Kita tidak punya banyak waktu sekarang Karena aku harus pergi ke tempat patua itu Ada hal yang sangat penting untuk aku bicarakan kepadanya Oke Saat aku berada dalam ilusi batu itu Oke Aku mendapatkan sebuah informasi dari batu itu Dia berkata Bahwa sudah saatnya Kerajaan Vermilion mengembalikan sihir ke pangkuannya Membuat Vermilion menjadi yang semestinya Dan aku juga harus datang ke tempat ini Pas di hari ini Jam ini Jadi Menurut kalian apa maksudnya itu Hah Apa cuma itu yang kau dapat Ya betul Dan itulah sebabnya aku kemari Mungkin Salah satu diantara kalian Tahu maksud dari batu itu Lagi-lagi jalan buntu Bagaimana game Malik Apa kau yakin hanya itu yang kau dengar Ya Aku yakin Aku bukan orang tua pikun sepertimu Maaf Atas panjangan saya sebelumnya Namun Ada apa rafel Yang mulia malik bukanlah satu-satunya yang berhadapan dengan batu prasasti itu Saya pun Juga melihat batu itu Dan Saya mendapatkan pesan darinya Pesan? Silahkan rafel Pesan apa sih? Beritahu kami pesan itu Saya tidak begitu paham maksud dari perkataannya Namun Batu itu mengatakan seperti ini Dengarlah Perintahku ini Manusia Dunia yang kalian kenal Akan berubah Dan badai dasyat akan datang Tidak ada satupun mahluk Yang bisa selamat dari genggaman maut Sudah saatnya Para pejuang masa lalu Mengangkat pedang dan perisai mereka Sekali lagi Mau perang guys Ini mau perang guys Ini yang pernah dibuat Adalah sumpah yang harus ditepati Itulah pesan yang saya dengar Kenapa? Kenapa kau tidak memberitahuku soal itu rafel? Saya mohon maaf yang mulia Namun jika saya beritahu ini pada yang mulia pun Apakah yang mulia akan mengerti arti pesan itu? Karena jujur saja saya pun tidak mengerti Walaupun aku tidak mengerti Tapi sudah kewajibanmu Untuk memberitahuku terlebih dahulu Apapun informasi yang kau dapat Kau paham Baik Yang mulia Bagus Jadi Aion GM Menurut kalian Apa arti pesan itu? Aku tidak bisa menjelaskan secara detail Eh si Aion gak tau mulu guys Kita harus bersiap untuk perang Melawan siapa? Dia gak tau mulu guys Oke Oke Apa nih? Apa nih? Kenapa nih guys? Oke Jadi kita malam ini tidur disini? Sudahlah Ini bukan rumah kita Jadi kita gak bisa pilih-pilih Ayo kita sedangkan istirahat Vel Lepas juga lu Pengen ku jadiin bantal sih Enak aja Jadiin bantal Itu siapa itu? Rafael kah? Apakah Pak G.M? Oh Pak G.M guys Pasti dihutangin genah Oh enggak Wacot ternyata Ada apa lagi Malik? Ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu Nanti saja Aku ada urusan lain Tolong Ini sangat penting Ternyata Kau bisa pakai kata tolong juga ya Tapi seperti kataku tadi Aku sim Aku mau mengenal sihir lebih dalam Ya Maaf? Kamu bilang apa? Pakai sihir Sihir Aku Aku ingin mengetahui semua kebenaran tentang sihir Setelah Herobrine menyerang kerajaanku Ada hal yang aku sadari Vermilion Tidak akan bisa bertahan tanpa sihir Oke Jadi kumohon Berarti Pak G.M bakal ngajarin wacot Untuk Pakai magic guys Dengan mengembalikan sihir ke Vermilion Pakai sihir guys Tapi enggak dipeduli nama Pak G.M Daripada kamu habisin waktumu Untuk belajar fantasia Yang kamu sebut sebagai sihir ini Lebih baik kau habiskan waktumu Bersama orang yang kau cinta Wah Gili guys Dalam kali guys Omongannya guys Habiskan waktumu Daripada belajar Mendingan habiskan waktumu Untuk orang yang kau cinta Apakah wacot akan meninggal guys Aduh Ini malam-malam yang jalannya cepet-cepet Siapa dah Shhh Jangan ngomong keras-keras Si manusia ikan Kenapa kamu kesini Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan Ayo bangunkan sodaramu Suh Samso Suh Bila bajunya si lobet Bajunya si lobet Bajunya si lobet Kalau begitu Ini saatnya kalian melatih mental Dan fisik kalian Jadi maksudmu Kamu akan Ya Tapi Bukan aku yang melatih kalian Tetapi seorang yang aku anggap Sangat kuat Hah Yang bener Shhh Jangan keras-keras Oh Oke Oke Jadi sekarang Kita harus apa Oke Sekarang kalian ikut aku Kalau kita pergi sekarang Dia ngelatih mental gitu sekarang guys Berarti kemarin tuh Dia ngelatih Lestia tuh ngelatih magic-magic Jangan beritahu siapapun tentang tempat ini Kalian bisa jaga Malaysia kan Santailah Pasti bisa Bisakah Kita berbicara hal yang sangat penting sebentar Jadi itu suara si Dajan apa Aku sangat jarang sekali melihatmu berbicara Dajan Dajan ngomong guys Begini Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja Kita tahu Bahwa Hirobrain telah muncul lagi di muka bumi ini Oke Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat Iya Aku mengetahui itu Lalu Ada apa Kan kita sudah berlatih sejauh ini untuk membantai dia Apa yang perlu kita takutkan lagi Kalau untuk saat ini Dengan kekuatanmu yang sekarang ini Belum cukup Kita tidak akan bisa melawan dia berdua saja Nah bener kan Tetapi Ada suatu hal yang mau aku beritahu kepadamu Gizan Ada apa Kau bisa membuka kekuatan terakhirmu yang sangat kuat Karena kau adalah pemilik api biru Kau memiliki kekuatan Dimana kau bisa membuka potensi menjadi iblis api biru Wah Wah Gizan bisa berubah guys Bisa ulti dia guys Bisa jadi cakra Is that me bro Apakah itu Pepe Apakah itu Pepe Oh my god Pepe What are you doing Pepe Si Rapi Hitam Apa itu guys Maksudnya guys Si Rapi Hitam Anjir Di apa namanya guys Di apa sih namanya Aduh lupa Pepe Tempel Di tempel Di tempel Di tempel Gila buildingnya keren ya Oh disini mereka latihan Apakah itu gini What the heck Ini siapa guys Yang ngajarinnya ini siapa itu Jago juga Yang mirip Nevin anjir Tapi bukan Apa Nevin guys Nevinvin salvin Nevin anjir Ada apa kamu kesini What our father Kukira hutan Nevin guys Ternyata beneran Nevin guys Sama fin salvin itu Aku yakin guys Astaga Apakah LSTL akan dilatih oleh Nevin Gaming guys Mungkin bakal ada di episode ke-16 Dan Oke Ceritanya mantap sekali Dan ini juga udah berapa menit ya guys Video-video tuh 28 menit Dan tadi Pepe udah nonton 25 menit Dan Keren Keren Untuk jalan ceritanya bagus guys Dan yaudah guys Mungkin cukup sampe sini dulu aja Dan tadi juga terakhir itu Udah si Pepe lagi ngebaca buku apa gitu kan Ilmu hitam Tapi gak tau mungkin nanti akan dibahas di next episode Dan Mungkin cukup sampe disini video dari Pepe Sampai bertemu di next video Bye 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 See you guys Love you all Bye 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 guys See you Bye 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 bye